Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Masih edisi kangen kampung Hari ini temenin saya memasak katuk wortel Ikan asin, tempe goreng, dan sambal terasi Untuk selengkapnya simak dan tonton terus ya Welcome to my channel Desi Meliasari 2812 Jangan lupa Masakan pertama Sekarang kita akan membuat sayur bening katuk wortel Untuk bahan-bahannya Disini ada katuk yang sudah kita cuci bersih Selanjutnya ada wortel yang sudah kita potong dan cuci bersih juga Daun salam, boros, atau batang dari pohon lengkuas Tapi ini yang masih agak muda ya teman-teman Atau kita bisa ganti dengan lengkuasnya Jika tidak ada boros Untuk bumbu halus disini ada bawang merah, bawang putih, kencur, gula pasir, garam, dan micin secukupnya Kemudian kita ulek halus Nah kira-kira halusnya seperti ini ya teman-teman Terus jangan lupa kita siapkan air secukupnya ya Sekarang kita akan ke part memasak Didihkan air secukupnya Kemudian kita masukkan wortel Terus kita masukkan daun salam dan boros Jika wortel sudah setengah matang Kita masukkan daun katuk Kemudian kita aduk-aduk daun katuknya Setelah itu kita masukkan bumbu halus Kita aduk-aduk kembali dan kita koreksi rasa Jika daun katuknya sudah layu Kita matikan kompor Untuk memasak sayur bening katuk ini Tidak boleh terlalu lama ya teman-teman Karena kalau katuk dimasak terlalu lama Itu rasanya sudah kurang enak Kita sudah matikan kompor Kita sisihkan sementara Sekarang kita bersiap-siap untuk menggoreng tempe Oke part selanjutnya Kita akan menggoreng tempe dan menggoreng ikan asin Bahan-bahannya disini ada tempe yang sudah kita potong Dan ikan asin Untuk bumbu tempenya disini saya menggunakan racik tempe Kemudian ini kita kasih air secukupnya Kita aduk-aduk Setelah itu tempe kita baluri dengan bumbu Setelah itu tempe kita marinasi ya Agar bumbunya lebih menyerap ke dalam tempe Siapkan panas secukupnya Kemudian kita goreng tempe yang sudah kita marinasi Kita goreng tempe hingga matang Tempe sudah matang Saatnya kita angkat dan tiriskan Terus kita goreng juga ikan asinnya Kita goreng hingga matang juga Ikan asin matang kita angkat dan tiriskan Nah teman-teman sekarang kita akan membuat sambal terasi ya Bahan-bahannya sangat mudah Disini ada bawang putih, bawang merah, cabai rawit, cabai keriting, terasi, dan tomat Untuk bumbunya disini ada garam, micin, dan sedikit gula pasir Sekarang cabai, tomat, bawang merah, bawang putih, terasi Semuanya kita goreng hingga matang Kemudian bahan sambal dan bumbunya kita ulok bersama Untuk tingkat kehalusan sambal itu selera teman-teman ya Disini saya menguleknya tidak terlalu lembut Nah ini sambalnya sudah siap ya Sekarang kita hidangkan bersama Sayur bening, katuk wortel, tempe goreng, dan ikan asin Alhamdulillah semuanya sudah matang teman-teman Nasi hangat, sayur bening, katuk wortel Ikan asin, tempe goreng, dan sambal terasi Makan dengan menu seperti ini saja bisa bikin boros nasi Alhamdulillah bisa sedikit mengobati rasa rindu makanan kampung Oke teman-teman, terima kasih ya Sudah mendukung dan menonton video saya dari awal sampai akhir Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you, bye-bye Bye-bye